Oke lokomotif mulai menarik rangkaian lori menuju ke Pabrik Oke aman-aman saja ya melewati rel Dota itu kok berhenti lagi nih ya teman-teman Waduh sepertinya ada lori yang anjlok lagi ya Nah ini operator menurunkan dongkrak putar lagi Nah benar saja ya lorinya anjlok di tengah perkampungan Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini akan menampilkan lokomotif yang akan menarik lori tebu yang ada di tengah perkampungan teman-teman Jadi informasinya ini tadi malam lorinya tidak ditarik karena ada yang anjlok Nah terlihat lokomotif mulai mendekat teman-teman ya Lokomotif suku ma dan ada anak-anak yang ngasih paku di rel teman-teman Untuk dibuat mainan pedang-pedangan teman-teman Oke juga ada operator yang naik di atas lokomotif teman-teman Sambil lihat-lihat pemandangan ya Nah kali ini lokomotif suku ma nomor 07 teman-teman Oke lokomotif sudah sampai di lokasi Dan operator menyiapkan peralatan untuk mengevakuasi lori yang anjlok teman-teman Nah tampak operator memikul tograk putar ini ya Ini menaikkan peralatan yang anjlok Nah tepat berada di tengah perkampungan Dan sebagian menutupi jalan Nampung teman-teman Oke operator mulai mengevakuasi lori yang anjlok Cara mengevakuasinya pun unik teman-teman Karena menggunakan tongkrak putar saja ya Tanpa adanya peralatan khusus Nah tampak ya lori mulai bergerak Nah sepertinya roda lori sudah berhasil evakuasi ke rel kembali teman-teman Ini ada di depan madrasa ini teman-teman ya Karena berada di tengah perkampungan Jadi banyak warga yang menonton evakuasi lori yang anjlok ini ya Kita lihat ada beberapa warga yang melihat Dan di sisi lain operator membentulkan bantalan-bantalan lori ini ya Yang bergeser Jadi ini bantalan besi ya teman-teman Bukan bantalan kayu Sehingga mudah bergeser teman-teman Karena paku penambatnya yang kendor teman-teman Jadi harus dibetulkan dulu Supaya Relnya ini tidak bergeser teman-teman Jadi memang di tahun 2023 ini Untuk perawatan rel itu tidak ada ya Sungguh miris Pokok bisa jalan saja sudah untung teman-teman Seharusnya rel ini sudah diganti teman-teman Karena sudah tidak layak ya Namun apa daya Sudah ada suntikan dana dari pusat Ataupun dari pihak pabrik gula Oke lokomotif mulai mundur Untuk menarik rangkaian lori Yang sudah dievakuasi Terima kasih Oke lokomotif mulai menarik rangkaian lori Menuju ke pabrik Oke aman-aman saja ya Lewati rel Aduh tapi kok berhenti lagi ini ya teman-teman Waduh sepertinya ada Lori yang anjlok lagi ya Nah ini operator menurunkan dongkrak putar lagi Nah benar saja ya Lorinya anjlok di tengah perkampungan Nah ini motor tidak bisa lewat ini ya Ataupun mobil Karena tertutup rangkaian lori Oke operator mulai mendongkrak ya Nah dengan cara memutar dongkraknya Nah terlihat lori mulai terangkat Nah mulai terangkat teman-teman Setelah terangkat tinggal menggeser Motor talori supaya berada di atas tel kembali Nanti ya Lori yang anjlok berhasil Di evakuasi Nah terlihat ada satu motor ya Yang menunggu Karena tidak bisa lewat Oke lokomotif Melanjutkan perjalanan Setelah Mengevakuasi lori yang anjlok teman-teman Kita lihat Membawa Berapa rangkaian lori ini ya Satu Dua Tiga Empat Lima Membawa Lima rangkaian lori berisi tebu Oke lokomotif sudah sampai di perlintasan jalan raya Nah ini operator Mengapa-apa Supaya kendaraan berhenti Karena lokomotif akan lewat Tidak 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 Lokomotif Ala e Wattaman Oke teman-teman Sekian video saya kali ini Nantikan video-video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Tidak Tidak Tidak